Halo, saya Thomas Christo, Kepala Sekolah Semak Penabur Kota Tanggerang. Di BPK Penabur Jakarta, terkhusus jenjang SLTA, pembelajaran jahat jauh atau disingkat PJJ kurang lebih sudah berlangsung hampir 1 tahun setengah. BPK Penabur Jakarta memfasilitasi untuk pembelajaran jahat jauh pada seluruh siswa dengan secara maksimal. Seluruh siswa layaknya belajar seperti dalam kegiatan on set atau di sekolahan. Jadi kami memindahkan dari kegiatan on set di sekolah dalam kegiatan online atau virtual atau daring. Kegiatan dimulai dari pukul 6.30 hingga pukul 13.00, di mana setiap pembelajaran diberikan waktu 30 menit. Di situ Bapak Ibu Guru wajib menggunakan beberapa fitur dan beberapa platform yang dapat disajikan kepada seluruh siswa dengan interaktif lewat Zoom. Dalam PJJ juga, kegiatan diskusi kelompok dan presentasi selalu dilakukan dan disampaikan oleh seluruh siswa jenjang SLTA. Jadi, BPK Penabur Jakarta di jenjang SLTA, PJJ bukan cuma hanya pemberian tugas, tapi betul the real guru memberikan pembelajaran secara maksimal dengan kreatif dan aktif serta interaktif dan terlebih lagi dengan student center yang masih terus diterapkan lewat 4C. Yakni mengedepankan tentang thinking, creativity, kolaborasi, dan komunikatif.